Intro Rabu, 27 Maret 2024 Media Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia serta IPB University mengelar acara personal kampus hijau yang berlangsung di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Manajemen kampus IPB Dramaga Bogor acara dibuka dengan sambutan Direktur Pemberitaan Media Indonesia, Bapak Abdul Kohar beliau menyampaikan bahwa pentingnya diskusi mengenai keberhasilan Indonesia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat beliau juga menyampaikan saat ini tingkat pengendalian kebakaran hutan sudah sukses dan harus terus dipertahankan Turut hadir Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Profesor Siti Nurbaya Bakar beliau menyampaikan rasa terima kasihnya kepada media Indonesia dan IPB University khususnya Fakultas Kehutanan serta seluruh pihak yang terkait acara pesona kampus hijau ini merupakan upaya dalam penyebaran informasi dan apresiasi terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia Sebenarnya bukan hanya IPB, hampir kampus secara keseluruhan kita membutuhkan pengetahuan karena memang kalau kerja di lingkungan dan kehutanan itu harus ngerti subjeknya dan itu hanya bisa dengan pengetahuan yang cukup Jadi saya kira yang penting dari peristiwa hari ini adalah menurut saya kita harus lanjutkan dengan diskusi-diskusi topik yang lain ketahanan pangan, deforestasi, inovasi sosial dari aspek lingkungan kemudian ekonomi biru, ekonomi hijau banyak deh Jadi makin kelihatan bahwa kolaborasinya memang harus kuat Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi talk show bersama Dr. Bambang Hentuayono selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia beserta Prof. Arief Satria selaku Rektor IPB University Pada talk show yang membahas keberhasilan Indonesia dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini Rektor IPB University Prof. Arief Satria mengemukakan bahwa pendekatan ilmiah dengan modernisasi teknologi dan ekologi politik yang mencakup berbagai tata kelola dan sistem hukum dapat membantu mengatasi kebakaran hutan sehingga dampak perubahan lingkungan akan dirasakan di berbagai lapisan masyarakat Dr. Bambang Hentuayono juga menambahkan pentingnya peran aktif generasi muda terhadap penanganan hutan dan lahan khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia Selain itu, partisipasi publik dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang sangat besar dan berdampak menjadi salah satu kunci keberhasilan Ya, peran mahasiswa hutan yang pasti ke depannya sangat besar ya Karena mahasiswa hutan sekarang itu keterlibatannya harus dilakukan sesegera mungkin sejak kuliah Karena tantangan ke depan dalam menghadapi perubahan iklim itu kawasan hutan yang menjadikan kekuatan Indonesia khususnya hutan tropis basah ini memerlukan rimbong-rimbong muda ya yang harus menjaga dan mengelola kawasan hutan ini dan perannya tentunya banyak yang akan dilakukan dan ketika saat ini dibutuhkan mahasiswa-mahasiswa selain dia ikut KKN tematik ya itu mereka diharapkan setelah lulus nanti itu bisa bekerja di seluruh Indonesia Acara pesona kampus hijau ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan juga pengetahuan terhadap generasi muda akan pentingnya sektor kehutanan dan lingkungan hidup khususnya dalam mengawal tata kelola hutan dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!